Bolang Kalimantan Channel, Ruang Indo, Yusnita Yusuf, Renhat Renhat, Musisi Bengkulu, Kakek Pendowo, Siap Risha, Yan Ciber, Adri SBJ, Revo Oficial, Enter Iksan, Kiris Ki, dan semua teman-teman dimanapun kalian berada, gue ucapin selamat datang kembali di Mr. Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mira, keluaran tahun 2022. Film buatan Rusia ini menceritakan tentang sebuah malapetaka besar di mana bumi hancur dihujani oleh ratusan batu meteor dari luar angkasa. Buat teman-teman yang baru pertama kali nemuin channel Mr. Film, gue ucapin salam kenal. Selesai nontonin video ini, silahkan juga kalian kepo-kepoin video alur cerita dari Mr. Film yang lainnya. Sebelum videonya dimulai, gue sebagai narator wajib ingetin ke teman-teman semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Yang pengen ngasih support, kalian bisa pencet tombol terima kasih. Yuk, mari kita mulai. Pada pembukaan film, terdengar radio mengumumkan kalau dalam 24 jam ke depan akan terjadi sebuah hujan meteor. Sementara itu, di saat yang bersamaan di dalam sebuah mobil, seorang gadis muda namanya adalah Val. Bersama dengan adik, ibu, dan ayah dirinya, sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Hari ini, sekolah mengadakan acara lomba lari dan Val adalah salah satu siswi yang mengikuti perlombaan tersebut. Semua siswi tampak menggunakan pakaian olahraga terbuka, sementara Val menggunakan pakaian yang serba tertutup. Perlombaan pun dimulai. Val sempat tertinggal jauh di belakang peserta lainnya. Namun dia berlari sekuat tenaganya, hingga satu persatu peserta yang ada di depannya dilewati olehnya. Dari kejauhan tampak seorang temannya namanya adalah Misha. Dia berteriak sekuat tenaganya, memberikan semangat untuk Val. Kini Val berada jauh di depan peserta lainnya. Ketika Val mendekati garis finis, tiba-tiba saja Misha beranjak dari tempat duduknya. Dia ngeluarin sebuah flare, menyalakannya, dan berdiri di depan garis finis, menunggu Val di sana. Tiba-tiba saja. Val berhenti berlari. Bukan hanya dia tidak berani mendekati garis finis, Val juga jatuh terduduk. Nafasnya langsung menjadi sesak. Ketakutan terpancar jelas dari raut wajahnya. Sepulangnya dari perlombaan, Val dan keluarganya ngerayain ulang tahun adiknya. Semua orang tampak bersenang-senang di acara itu. Hanya Val yang tampak murung dan gak menikmati suasana sama sekali. Setiap kali Val ngeliat api, dia selalu tampak sangat ketakutan. Val segera pergi dari tempat itu. Ibunya pun langsung menyusulnya. Ibunya bertanya ada apa dengannya, namun Val tidak mau menjawabnya. Tiba-tiba saja handphone ibunya berbunyi. Ayah kandung Val menelpon ibunya buat ngasih tahu ke dia kalau Val mengalami insiden di sekolah hari ini. Val mengalami serangan panik ketika melihat Misha menyalakan flare di garis finis. Ayah kandung Val, Arabov, menelpon dari stasiun luar angkasa yang bernama Mira. Meskipun ayahnya berada di luar bumi, namun dia bisa memantau Val kapanpun dia mau. Mira dilengkapi dengan sebuah teknologi yang dapat mengendalikan benda apapun yang ada di bumi selama benda tersebut memiliki arus listrik. Dengan mudahnya, Arabov dapat melihat putrinya kapan saja dia mau melalui kamera yang ada di sekitar Val. Arabov bekerja sebagai seorang teknisi komputer di stasiun luar angkasa ini. Dia tampak sangat menikmati pekerjaannya. Mengambang bebas, lepas dari cengkraman gravitasi. Terpisah jauh dari putri kesayangannya. Yah, dia melakukan itu bukanlah tanpa sebuah alasan. Dalam sehari, diperkirakan sekitar 45 ton meteor jatuh ke bumi. Kebanyakan dari batu luar angkasa itu akan terbakar habis saat memasuki atmosfer bumi. Selain melakukan sebuah eksperimen dengan kupu-kupu di luar angkasa, tugas utama Mira adalah memastikan kalau bumi aman dari serangan hujan meteor. Tiba-tiba saja pusat kontrol di bumi menghubungi Mira. Berdasarkan data yang diperoleh, awak Mira memperingatkan kalau ada baiknya pusat kontrol segera mengevakuasi beberapa kota yang ada di Rusia. Terdapat sebuah kemungkinan kecil kalau meteor akan menghujani beberapa kota tersebut dalam waktu 24 jam ke depan. Namun, karena ini hanyalah sebuah kemungkinan yang sangat kecil. Pusat kontrol memutuskan untuk mengabaikan peringatan tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana caranya harus mengevakuasi jutaan manusia dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada malam hari itu, Igor, adiknya Val, ngasih tahu ke kakaknya kalau dia tidak berhasil menemukan sebuah tempat untuk bisa ngerekam meteor dengan jelas. Val kemudian mengambil sebuah teropong. Dia nunjukin sebuah bangunan tinggi yang belum rampung kepada Igor. Di atas bangunan itu, Igor pasti bisa ngerekam meteornya dengan jelas. Tidak lama kemudian Val pun berganti pakaian. Terlihat sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka bakar. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali, pusat kontrol di bumi kembali menghubungi stasiun luar angkasa Mira. Seluruh awak kapal tampak sibuk dan, sedikit panik, mengkalkulasi kembali meteor yang akan menghujani bumi. Arabov segera kembali ke ruangan pribadinya. Dia memerintahkan kepada Mira untuk menghubungi putrinya dengan segala cara. Arabov meminta Val melihat keluar jendela. Dia menyuruh putrinya berlari menyelamatkan dirinya. Puluhan bahkan, ratusan meteor mulai jatuh menghantam bumi. Val berusaha keluar dari apartemennya, bersamaan dengan semua orang yang tinggal di tempat itu. Val berhasil menyelamatkan dirinya, dengan melompat keluar dari lantai dua apartemennya. Kekacauan tampak terjadi di mana-mana. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ketika Val mencoba keluar dari sana, tiba-tiba saja dia melihat seorang anak kecil terjebak di dalam mobil. Val pun berusaha untuk menolongnya. Untung saja, Misha ada di sana. Misha memecahkan kaca mobil dengan menggunakan tangan palsunya, dan anak itu kemudian berhasil diselamatkan. Misha berusaha melindungi Val, mencoba membawanya keluar dari kekacauan tersebut. Namun, tiba-tiba saja. Atap bangunan Robo menimpa Misha, dan Val ditabrak oleh sebuah mobil. Kedua orang yang menabrak Val ini, namanya adalah Roma dan Tanya, kemudian memasukkan Val ke dalam mobilnya. Mereka mencoba menyelamatkannya. Mobil pun segera melaju meninggalkan bangunan yang mulai beruntuhan di mana-mana. Tidak berapa lama kemudian, Val pun kemudian tersadar. Tanya tampak sangat ketakutan. Roma berusaha membawa mereka bertiga pergi dari jembatan layang yang kini mulai runtuh. Namun, sebuah mobil kontainer tiba-tiba saja terguling di depan mereka. Kini, mobil yang mereka naiki terjebak di tengah-tengah arus lalu lintas. Roma berteriak menyuruh mereka segera pergi dari sana. Namun, Tanya kembali masuk ke dalam mobil mencoba untuk menyelamatkan kucing kesayangannya. Sementara itu, di stasiun luar angkasa, Arabov baru saja tersadar dari pingsan. Mira ngasih tahu ke Arabov kalau dia adalah satu-satunya kru yang selamat setelah stasiun luar angkasanya itu dihantam oleh batu meteor. Pusat kontrol di bumi memerintahkan kepada Arabov supaya dia segera melakukan evakuasi. Dalam waktu tiga jam, stasiun luar angkasa ini akan ketarik sama gravitasi bumi dan bakalan terbakar ketika memasuki atmosfer. Arabov mengiakkan perintah dari komandannya itu. Namun, dia tidak akan beranjak kemana-mana. Satu-satunya yang ada di pikirannya pada saat ini adalah tentang keselamatan putrinya yang ada di bumi. Arabov kemudian memerintahkan kepada Mira untuk menemukan keberadaan Val dengan cara apapun. Sementara itu, di bumi, tiba-tiba saja Val mendengar suara ayahnya. Ternyata, Mira berhasil menghubungi Val melalui sebuah boneka monitor bayi yang ada di dekatnya. Boneka tersebut memiliki kamera dan mikrofon di dalamnya dan bisa digunakan sebagai sebuah alat komunikasi. Tidak lama berselang, tim penyelamat berhasil menemukan keberadaan Val. Mereka pun segera mengeluarkan Val dari reruntuhan bangunan itu. Arabov kemudian menghubungi ibunya Val. Ngasih tahu ke dia kalau keadaan Val baik-baik saja. Ibunya Val dan suaminya berada di tenda darurat yang didirikan oleh militer untuk menampung para pengungsi. Namun, adiknya Val tidak ada di sana. Mereka tidak dapat menemukan keberadaan Igor. Val kemudian teringat kepada sesuatu. Tadi malam, dia ngasih tahu Igor kalau tempat terbaik untuk ngerekam video hujan meteor adalah di sebuah bangunan kosong yang belum rampung dibangun. Dia yakin kalau sekarang Igor berada di tempat itu. Arabov kemudian memerintahkan kepada Mira untuk menganalisa bangunan yang Val maksudkan. Bangunan tersebut mengalami tingkat kerusakan 87 persen. Mira memastikan kalau bangunan itu tidak lama lagi pasti akan runtuh. Arabov menyuruh Val bergegas menuju ke tenda darurat. Namun Val tidak mau mendengarkannya. Dia berlari ke arah bangunan kosong itu untuk menyelamatkan adiknya. Tiba-tiba saja, Mira mematikan semua komputer yang ada di stasiun luar angkasa. Stasiun itu kini sudah hampir kehabisan daya listrik. Satu-satunya sumber listrik yang tersisa ada pada sebuah baterai yang letaknya berada di bagian lain kompartemen stasiun luar angkasa. Namun, jalan akses menuju kompartemen tersebut sudah hancur ditabrak sama meteor. Dengan sangat terpaksa, Arabov pun mengambil resiko untuk melakukan spacewalk. Sementara itu, di bumi, Val berusaha mencapai gedung kosong di mana Igor berada. Ternyata benar dugaannya. Adik tirinya berada di gedung yang sudah hampir runtuh itu. Arabov melayang berusaha menghindari puing-puing stasiun luar angkasa yang berserahkan di mana-mana. Bagaimanapun caranya, dia harus berhasil menghubungkan kabel yang dibawanya ke kompartemen lain di mana baterai cadangan stasiun itu berada. Setelah berhasil memulihkan daya listrik stasiun luar angkasa, Arabov segera menghubungi Val melalui monitor bayinya. Dengan bantuan Mira, Arabov berusaha memandu Val dan Igor keluar dari gedung melalui sisi bangunan yang tingkat kerusakannya tidak terlalu parah dan masih stabil. Namun, tiba-tiba saja atap bangunan runtuh. Monitor bayinya Val terjatuh ke lantai dasar gedung. Arabov kembali kehilangan kontak dengan putrinya. Val dan Igor berhasil keluar dari gedung tepat sesaat sebelum gedung itu runtuh dan rata dengan tanah. Meskipun Igor berhasil meraih monitor bayi itu sebelum keluar dari gedung, namun monitor bayi tersebut tidak mau menyala lagi. Tiba-tiba saja, Igor menyadari sesuatu. Arabov berusaha memandu Igor dan Val melalui semua benda-benda elektronik yang ada di sekitar mereka. Arabov memandu mereka berdua menuju ke arah tenda darurat. Tiba-tiba saja. Terjadi sebuah ledakan yang berasal dari kapal tanker bermuatan minyak. Igor sempat terhempas terkena imbas ledakan dari kapal tanker tersebut. Val kemudian segera membawa Igor menuju ke sebuah helikopter evakuasi. Namun, ternyata heli tersebut sudah penuh dengan para pengungsi. Tiba-tiba saja, Misa keluar dari heli itu. Dia memberikan tempatnya untuk Igor. Ternyata, Misa masih hidup. Igor kemudian dievakuasi sama heli tersebut. Arabov menghubungi Val melalui handphonenya Misa dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari tempat itu. Tidak jauh dari sana, terdapat sebuah kapal tanker yang bermuatan penuh dengan minyak. Dan, kapal itu sekarang sedang terbakar. Apabila kapal tersebut meledak, daya ledak kapal tanker itu radiusnya dapat meratakan setengah kota. Arabov tidak dapat memadamkan api yang ada di kapal tersebut. Kapal tanker itu adalah sebuah kapal kuno yang tidak memiliki teknologi modern di dalamnya. Mendengar penjelasan ayahnya, Val lalu berkata kalau dia harus memperingatkan semua orang yang masih ada di tempat itu. Namun, ayahnya bilang kalau sudah terlambat. Apabila orang-orang itu panik, maka Val dan Misa pun tidak bisa pergi dari sana. Meskipun Arabov bersikeras kalau tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Namun, Val tidak setuju dengan perkataan ayahnya itu. Dia, tidak bisa membiarkan orang-orang itu mati begitu saja. Val kemudian bilang kalau dia dan Misa akan pergi ke kapal itu untuk memadamkan api secara manual. Karena ayahnya terus-menerus memaksa Val pergi dari sana, Val kemudian membuang handphonenya Misa ke laut. Dengan menggunakan sebuah perahu, Val dan Misa pergi menuju ke kapal tanker yang sedang terbakar itu. Kini mereka berdua benar-benar sendirian. Arabov tidak bisa menghubungi mereka. Sesaat setelah masuk ke dalam kapal, mereka berdua segera menyadari kalau semua besi yang ada di kapal itu kini sudah menjadi panas. Ketika Val melihat api yang sedang berkobar di depannya, dirinya kembali terkena serangan panik. Waktu kecil, Val pernah terjebak di dalam sebuah lift yang sedang terbakar. Itulah mengapa sekujur tubuhnya penuh dengan luka bakar. Val belum bisa pulih dari trauma masa kecilnya itu. Misa tiba-tiba saja melihat ternyata Val masih mengantongi monitor bayi di saku jaketnya. Dia pun mencoba memperbaikinya. Di saat seperti ini, mereka berdua benar-benar membutuhkan bantuan dari Arabov. Monitor itu kembali menyala dan langsung terhubung dengan stasiun luar angkasa. Tanpa membuang-buang waktu, Arabov segera memandu mereka berdua ngasih tahu bagaimana caranya untuk memadamkan api. Tiba-tiba saja Misa terhempas ketika dia membuka sebuah palka. Api berkobar dengan begitu besarnya tempat di mana sumber kebakaran dari kapal tanker itu. Val tampak histeris ketakutan. Misa terjatuh pingsan enggak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan kabel penghubung ke baterai cadangan di stasiun luar angkasa tiba-tiba saja terputus. Stasiun itu kembali kehilangan daya listrik. Arabov berusaha mematikan sebanyak mungkin listrik yang ada di stasiun itu mengalihkannya ke peralatan komunikasi. Dia bahkan juga mematikan alat penunjang oksigen. Namun ternyata itu semua masih belum juga cukup untuk bisa mengaktifkan kembali peralatan komunikasi. Mira kemudian menyarankan kepada Arabov untuk menterminalisasi dirinya. Dengan mematikan Mira maka stasiun tersebut memiliki daya listrik yang cukup untuk tetap terhubung ke bumi. Dengan berat hati Arabov kemudian nge-shutdown program ciptaannya itu. Mira mengorbankan dirinya supaya Arabov bisa terhubung dengan putrinya. Arabov berusaha menenangkan putrinya. Dia nge-hack tangan palsunya Misa dan kemudian menggunakan benda itu untuk menggenggam tangan putrinya. Tidak jauh dari Val terdapat sebuah pakaian anti-api. Arabov meminta Val untuk mengenakan pakaian pemadam kebakaran itu. Dia menuntun Val selangkah demi selangkah maju masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan kobaran api. Sementara dirinya sendiri terjebak di stasiun luar angkasa yang mulai terbakar melaju masuk ke dalam atmosfer bumi. Di depan matanya dia tahu kalau dia sedang berhadapan dengan maut. Namun Arabov mencoba untuk tetap tenang. dia menuntun putrinya memadamkan api yang berkobar di dalam ruangan tersebut. Air mulai membasahi ruangan. Api pun mulai padam. Ketika Val membawa Misha keluar dari kapal di atas langit terlihat Arabov bersama stasiun luar angkasanya membara dan berubah menjadi serpihan menghilang di dalam kegelapan malam. Ketika Val akhirnya kembali bersatu dengan ibunya adik dan ayah dirinya. Dari kejauhan dia melihat ternyata Roma dan Tanya juga berhasil selamat dari Malapetaka yang maha dasyat itu. dan kemudian film pun selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih.